Intro Leda Infanteri Rudy Sipayung yang merupakan korban luka tembak kelompok bersenjata di distrik Gome Kabupaten Puncak, Papua tiba di lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Setelah mendapat penanganan yang intensif dari tim dokter RSPAD selama beberapa pekan kondisi Leda Infanteri Rudy Sipayung berangsur membaik Kepala staf Angkatan Darat dalam kunjungan ke RSPAD kemudian datang langsung untuk menjenguk Leda Infanteri Rudy Sipayung Dampak kesini, kondisinya stabil kita tangani dulu covidnya kita sudah selesai baru kita lakukan tindakan intervensi operasi tapi ada kemungkinan bisa pulih? Kedatangan Jenderal TNI Andika Perkasa selain untuk memberi semangat kepada Leda Infanteri Rudy Sipayung juga untuk memberikan bantuan kepada keluarga dalam proses penyembuhan Leda Infanteri Rudy Sipayung selamat menikmati Pakai itu tangan kanan siap itu tugas dari saya siap siap